Halo semuanya, balik lagi di channel Yanshan Lim. Oke, jadi video kali ini spesial ya. Karena gue bakalan bahas si Matilda, salah satu hero gretongan yang nanti bakalan bisa kalian klaim di tanggal 12 bulan 12. Hero ini rolenya itu support assassins ya, tapi kalau menurut gue ini lebih ke arah assassins walaupun memang dia punya skill untuk support tim juga. Tapi hero ini pas gue cobain di advanced server beberapa hari yang lalu itu OP parah, sampai-sampai emblem gue yang masih kentang banget pun udah bisa barbar banget pas pake si Matilda ini. Di video ini gue bakalan jelasin skill-skillnya sama gimana cara pake kombonya ya. Jadi walaupun suatu hari misalkan damage-nya dikurang-kurangin sama Moonton karena terlalu OP, setidaknya kalian tetep udah tau konsep skill dari hero ini. Jadi gue gak jamin kalo hero ini bakalan begini terus ya, karena kalo terlalu OP sampe jadi langgaran band itu biasanya bakalan di nerf beberapa kali. Oke kayak biasa kita mulai dulu dari emblemnya guys, kalo gue sih lebih suka pake emblem match settingannya kayak begini, terus bisa juga pake emblem support settingannya kayak begini, atau yang terakhir itu common magic emblem settingannya kayak begini. Ingat ya, bukan pake emblem assassins guys, walaupun dia ini rolenya assassins, karena si Matilda ini ngeluarin damage-nya berupa magic damage. Untuk itemnya, sementara ini gue cocok banget pake brick yang ini. Disini gue bawa buku catatan dosa, karena si Matilda itu cara mainnya nge-spam skill-nya terus-menerus, dan mana-nya ini boros banget. Jadi buku ini bakalan nolong buat cover mana si Matilda yang suka spam-spam skill. Terus item wajib hero-hero spam skill ya, ada Glowing Wind ini, biar ada efek-efek bakar api cemburu. Terus ada juga Ice Queen 1, biar lawan kalian itu padat na-efek slow. Terus gue juga bawa oracle, karena si Matilda itu bisa hasil shield ya, biar shield-nya ini bisa tambah tebal. Sisanya kalian boleh kalo misalkan mau bawa Kalimity Reaper, soalnya habis pake skill, si Matilda juga kudu pake basic attack-nya. Kalo gak mau bawa Kalimity Reaper, kalian juga bisa diganti sama Wind Talker loh guys. Karena si Matilda ini sebenernya punya basic attack spesial yang damage-nya dicampur sama physical damage. Boleh juga bawa Holy Crystal, gue nambahin damage lagi, atau bawa Genius 1, biar apa? Biar pinter. Next untuk battle spell-nya, kalo gue sendiri lebih seneng bawa Aegis ya, karena ulti si Matilda ini bakalan nyerang musuhnya sampe nempel-nempel banget, dan bakalan sering diamuk warga habis itu. Jadi Aegis ini bagus banget buat pertahanan tambahan. Selain itu bisa juga bawa Execute, jadi misal habis kombo musuhnya gak mati, bisa kalian sikat aja pake Execute. Bisa juga bawa Purify, Sprint, ataupun Flicker, kalo misalkan kalian mau play safe, mainnya lebih aman gitu ya. Oke, pasti udah pada penasaran kan skill-nya itu kayak apa aja, langsung aja kita bahas coy. Let's go! Oke, kita mulai dari pasifnya dulu ya. Jadi pasifnya dari si Matilda itu tuh, setiap si Matilda ini bergerak, mau itu lagi jalan maju mundur cantik, atau cuman muter-muter di tempat gak jelas kayak begini, itu tuh bakalan bikin dia ngumpulin stack Ancestral Guidance, yang bisa kalian lihat indikatornya di sebelah sini. Ini ya, jadi kalo misalkan kalian diem tuh, stack pasifnya gak akan nambah. Tapi, tiap kalian bergerak, walau cuman keramean doang, goyang-goyang kayak begini, nah itu indikatornya bakalan nambah terus stack-nya guys. Semakin jauh kalian bergerak, stack-nya bakalan makin cepet kekumpul. Jadi misalkan kalian pake angin puyuh nih, nah pas melejit itu juga bakalan nambah banyak si stack pasifnya ini guys. Tapi warna indikatornya ini masih butep gitu ya, dan indikator ini gak bakalan hilang walaupun kalian diem bergerak. Kalo kalian udah berhasil kumpulin si stack-nya ini sampai 50 stack, nanti indikatornya ini bakalan nyala gitu, dan tongkat si Matilda, kepala burungnya bakalan jadi glowing gitu ya. Dan efek ini gak bakalan hilang, sampai kalian pake 1x basic attack-nya buat nyerang target. Nah, jadi selama kepala si burung ini lagi glowing, nanti 1x basic attack si Matilda yang selanjutnya itu bakalan hasilin sorangan spesial. Spesialnya kenapa? Karena diem-diem suka ngasih surprise. Bede, sweet banget gak tuh? Tapi, surprise-nya dalam bentuk damage. Ya, jadi kadang-kadang lawan kalian yang gak tau kalo si Matilda itu sebenernya cewek strong, mereka itu suka so-soan berani buat menganiaya si Matilda, walaupun dia sendiri tuh lagi sekarat. Nah, nanti pas pasif kalian udah penuh, dan kalian kasih basic attack sekali, jeder. Musuh kalian bakalan nerima damage sebesar 135, plus 100% total physical attack, ditambah 100% total magic power. Memang damage-nya ya so-so lah, tapi setidaknya musuh kalian gak akan memprediksi kalo tiba-tiba kena damage ini, kan dari tadi basic attack kalian geli-geli kan, tiba-tiba kok kenceng gitu damage-nya. Habis nyerang musuh pake basic attack spesial ini, nanti movement spirit si Matilda bakalan meningkat sebesar 80 poin, yang bakalan semakin berkurang selama 2,5 detik. Jadi habis menyakiti, dia melarikan diri menjauh ya guys. Intinya kalian pas pake hero ini tuh harus sering-sering keremian ya, mau lagi nyerang minion kek, mau lagi nyerang turret kek, pokoknya mau ngapain aja kalian itu harus aktif bergerak ya bun, biar bisa ngumpulin stack pasifnya ini lebih cepet. Dan bagus juga dipake pas kalian tuh lagi dikejar-kejar sama penagi utang. Nah, jadi pas kalian lagi kabur tuh, semakin kalian kabur pasifnya bakalan semakin keisi kan. Kalo udah full, tembakin aja basic attack kalian ke unit terdekat, biar kalian bisa dapetin tambahan movement speed buat kabur lebih cepet. Sekarang skill satunya, Nah, skill ini tuh serangan utamanya si Matilda ya. Jadi pas kalian pake, nanti di atas kepala si Matilda bakalan ada logo burung begitu, terus bakalan ada laron yang terbang-terbang kelilingin si Matilda selama 3,5 detik. Nah, laronnya ini bakalan nyerang musuh kalo pas durasi skill ini habis, dan ada target yang masuk ke dalam area skill ini, atau kalo kalian pencet sekali lagi si skill satunya, nanti laron ini juga bakalan langsung nyerang si target. Nah, tapi gak cuman 1 laron aja yang bisa nyerang ke target guys. Kalian tuh bisa kumpulin sampe maksimal 4 laron kalo lagi mode biasa, dan sampe 6 laron kalo nanti kalian pake ulti. Dan kumpulannya gimana? Caranya itu, kalian harus bergerak juga. Jadi pas udah aktifin skill 1, selama 3,5 detik itu kalian harus keremian lagi guys, bergerak terus. Paling gampang ya kalian jalan sana-sini aja. Jadi pas kalian jalan itu, nanti si laronnya bakalan makin nambah satu per satu, dan kalian bisa liat indikatornya di sebelah sini. Atau bisa juga dengerin bunyinya kayak begini. Biasanya, kalo lagi gak pake ulti, paling sering sih bisa ngumpulin sampe 3 biji laron ya, atau paling jago 4 biji dah, kalo misalkan ditambah sama skill 2-nya buat ngedash. Jadi tergantung juga sama movement speed kalian ya. Nah, pas indikator di skill ini udah habis, nanti si laron-laron ini bakalan otomatis nyerang target random yang masuk ke dalam area skill ini. Dan kalian gak bisa ngatur mau nyerang kemana ya, jadi ini random. Tapi, skill ini bakalan lebih prioritasin buat nyerang unit hero lawannya daripada unit lain. Jadi misalkan yang masuk ke dalam area skill ini tuh ada minion atau monster jungle sama hero, si laron bakalan lebih milih buat nyerang hero. Mungkin lebih manis gitu kali ya. Setiap laron bakalan ngasih magic damage sebesar 500 plus 60% total magic power, tapi damage-nya bakalan berkurang jadi 30% aja, kalo kenain target yang sama. Jadi mirip skill 1 clean ya. Kalo kena target yang sama, damage pertamanya gede, damage seterusnya sisa 30% aja. Nah, untuk pake skill ini tuh, gua ada beberapa triknya yang perlu kalian perhatikan guys. Trik pertama, habis pake skill ini, kalian gak boleh cuman diem di tempat, karena laronnya gak bakal bertambah ya. Trik kedua, berhubung si laronnya baru bakalan nyerang musuh, kalo ada target yang masuk ke dalam area skill ini. jadi habis kalian pake skill 1-nya kan area skill-nya bakalan hilang tuh. Nah, kalian ini bisa tekan skill 1-nya lagi, habis itu kalian tahan aja. Jadi kalian itu bisa tau area skill 1-nya segede apa. Tapi kalo ditahan doang kan, biasanya bakalan keluar tulisan kayak begini ya, yang ganggu mata banget. Kalian bisa tahan skill 1-nya sambil digeser kemana aja, biar gak nongol tulisan-tulisan laknat gitu. Ingat, perhatian area skill ini penting ya, karena kalo gak ada unit yang masuk ke dalam area skill ini, laron-laron itu bakalan pada lenyap gitu aja guys. Trik ketiga, kalo misalkan kalian lagi gergetan, ngejer lawan yang sekorak dan lagi kabur, misalkan kalian yakin jumlah laron kalian udah cukup buat nge-kill si target, kalian itu gak harus nunggu durasi skill 1 ini habis, dan kejar-kejaran kayak di film-film India ya, itu kelamaan. Jadi langsung aja kalian tap skill 1-nya sekali lagi, biar si laron-nya langsung berangkat buat nyerang si target itu. Soalnya kalo kalian kelamaan Indiaan sama musuh, misalkan mereka movement speed-nya lebih cepet daripada kalian, nanti bisa-bisa mereka keburu keluar dari area skill kalian, dan gak jadi kena serang. Pokoknya skill 1 ini penting banget, karena damage-nya pedes ya buat nyerang lawan kalian. Biasanya kalo gue itu, suka nyalain skill 1 ini sambil jalan ke sana-sini buat ngumpulin stack-nya, dan musuh kalian itu pasti ngejarin kalian, kalian bisa ngeledekin aja, sambil kabur-kaburan buat nungguin stack si laron kekumpul, dan durasi skill 1 ini selesai buat nyerang lawan kalian. Cara ini juga bisa dipakai buat kalian ngejar lawan ya. Aktifin aja skill 1-nya, terus jalan aja deketin lawan, sampai laronnya udah kekumpul maksimal, nanti bakal nyerang si target itu. Dan ini baru basic-nya aja nih guys, nanti ada jurus tingkatannya lagi pas gue bahas ultinya. Jadi pas kombo sama ultinya tuh, skill 1 ini gak bisa sembarangan pencet doang guys. Tapi sebelum kita bahas ultinya, kita bahas dulu skill 2-nya ya. Oke, sekarang skill 2-nya. Skill ini tuh skill yang ngebuat si Matilda jadi dapet predikat support nih. Jadi skill ini bisa kalian arahin, jaraknya cukup jauh. Pas kalian pakai, nanti si Matilda bakalan lompat ngedash gitu, dan bisa buat nembus dinding juga. Habis udah ngedash, nanti selama 4 detik, si Matilda bakalan dapetin shield sebesar 500, plus 180% total magic power. Habis itu movement speed-nya juga bakal meningkat sebesar 25%. Nah, terus kalian bisa lihat di sini, selama 4 detik itu tuh si Matilda bakalan ada area lingkaran yang gede gitu ya, segede ini. Terus fungsi lingkaran ini tuh buat apa sih? Jadi semua temen 1 tim Matilda yang masuk ke dalam area lingkaran ini tuh bakalan langsung dapetin 50% shield. Walaupun cuma 50% aja shield-nya, nggak setebal punya si Matilda, tapi punya si Matilda itu shield-nya cuma bertahan selama 4 detik doang. Punya temen 1 timnya yang masuk ke dalam area lingkaran itu, shield-nya bakal bertahan selama 5 detik. Jadi lebih lama 1 detik ya. Jadi habis masuk ke dalam area lingkaran itu, walaupun kalian langsung keluar lagi, shield-nya itu nggak bakalan hilang sampai durasi 5 detik tadi, atau sampai kalian nerima damage yang sesuai buat ngurangin si shield-nya itu. Nah, jadi itu tadi kan peran si user Matilda-nya ya, harus pinter-pinter, jadi misalkan temen kalian lagi sekarat tuh, kalian bisa pakein skill 2-nya supaya temen kalian bisa dapetin shield. Terus sekarang gue bakalan bahas peran 1 tim dari temen-temennya si Matilda ini. Jadi kalau kalian yang pake hero lain, dan temen kalian ada yang pake si Matilda, pas si Matilda pake skill 2 itu, selain kalian dapetin shield, di atas kepala kalian tuh bakalan ada logo mentega terbang ya, butterfly. Nah, terus di bawah sini ada logo si Matilda-nya itu, dan ada tulisan dash, plus ada tanda panah yang bakalan nunjuk ke arah si Matilda berada. Fungsinya buat apa? Jadi fungsinya itu buat nyelamatin diri kalian. Pas kalian pencar itu, nanti kalian bakalan langsung punya sayap dan terbang ke arah Matilda, bahkan bisa nembus dinding juga ya. Habis itu kalian bakalan dapetin peningkatan movement speed yang sama kayak kecepatannya si Matilda pada saat itu. Tapi ada syaratnya supaya kalian bisa terbang nyampurin si Matilda guys. Syarat pertama itu, kalian gak boleh keluar dari area lingkaran gede itu tadi. karena kalau misalkan kalian keluar dari area itu, nanti di sini bakalan ada countdown yang cepet banget abisnya. Kalau udah abis, logo mentega terbang kalian bakalan hilang, dan kalian udah gak bisa ngedash ke si Matilda lagi. Nah, itu ya kalian bisa lihat. Kalau kalian keluar dari area lingkaran, logo cupu-cupu kalian bakalan hilang duluan, sedangkan temen kalian yang masih di dalam lingkaran, logonya itu masih ada. Syarat kedua, cuma satu orang doang yang bisa ngedash ke si Matilda. Jadi inget, cuma satu orang pertama doang yang bisa ngedash ya guys, karena slotnya terbatas. Besok, harga naik. Eh, enggak-enggak. Karena semua player yang masuk ke lingkaran itu tuh punya tombol tambahan yang sama. Kalau satu temen kalian udah mencet duluan, tombol di player lain tuh bakalan hilang. Nah, jadi di sinilah kerjasama tim kalian harus hebat. Jangan si Matilda-nya udah inisiatif mau nolongin temen yang lagi kepepet, eh, malah temen lain yang kurang ada aklaknya ini, posisinya masih adem ayem, iseng-iseng mencet dash ke si Matilda. Nanti temen yang lebih butuh dash beneran, malah udah nggak bisa ngedash karena tombolnya tiba-tiba hilang guys. Jadi saran gue buat kalian yang satu tim sama Matilda, kalau keadaan lagi ngumpul rame-rame sama temen kalian yang lain, misalkan posisi kalian tuh lagi nggak butuh-butuh amat buat ngedash, ya tolong lah ya. Itu tangan tuh nggak usah cantengan, iseng buat mencet tombol itu. Kali aja, ada temen kalian yang bakalan lebih butuh buat ngedash gitu kan. Untuk user Matilda, skill ini juga bisa buat nolong dirinya sendiri ya, karena bisa buat dash kabur, plus buat dapetin shield, atau bisa juga buat ngejar musuhnya. Next skill 3-nya, atau ultinya nih. Jadi skill ini memang kelihatannya simple, tapi kalau main dipakai aja bakalan nggak ada damage-nya guys. Jadi area skill ini tuh gede, tapi cuma bisa dipakai kalau ada hero lawan yang masuk ke dalam area skill ini. Kalian cuma bisa pakai ke satu hero aja ya. Nanti kalau kalian pakai, si Matilda bakalan nembakin hero target pakai energy gitu. Habis itu si target yang udah ke-lock, bakalan ada logo bulan sabit di atas kepalanya. Terus si Matilda ini bakalan terbang, traveling sambil kelilingin si target selama 2 detik, dan selama terbang tuh dia sambil keluarin beberapa serangan kecil yang bakalan nyerang target-target terdekat di sekeliling dia. Jadi misalkan ada hero lain di dekat hero target, itu juga bakalan nerima beberapa cipratan serangan ini ya. Setiap cipratan itu bakalan ngasih magic damage yang nggak gede, yaitu sebesar 40 plus 10% total magic power doang. Habis itu kalau bar ini udah full, atau sebelum bar ini full, kalian udah pencet lagi skill 3-nya, nanti si Matilda bakalan berhenti terbang dan melejit ke si target itu. Pas lagi melejit gitu, lawan sejalur yang dilewatin sama si Matilda bakalan diseruduk dan kena efek knockback. Sedangkan pas udah sampai di lokasi target, nanti si Matilda bakalan nyundul si target utama dan bakalan kena efek stun selama 0,6 detik. Terus mereka semua yang ada di sekitar area TKP bakalan nerima magic damage sebesar 320 plus 120% total magic power. Pas si Matilda lagi terbang itu, dia bakalan imun dari efek road control ya, plus dapetin shield sebesar 600 plus 160% total magic power. Nah, jadi disini ada beberapa kombo yang bisa kalian pakai di beberapa kejadian nih guys. Kombo pertama, kalian tembak dulu pakai basic attack spesialnya, kalau udah kekumpul stack-nya. Habis itu, kalian pencet skill 1 duluan. Nah, habis skill 1, kalian pencet skill 3-nya, supaya si Matilda traveling. Selama si Matilda lagi traveling ini, itu bakalan ngebantu kalian buat cepat ngisi stack skill 1-nya, sama ngisi pasif basic attack spesialnya. karena dia ini sambil jalan-jalan gitu hitungannya ya. Selesai berterbangan, nanti skill 1 kalian bakalan kelar ke kumpul 6 laron dan nyerang si target. Habis itu, kalian bisa tambahin basic attack spesial lagi. Dan skill 2 kalian pakai buat ngedash menjauh. Nah, disini pakai skill 1-nya itu nggak boleh terlalu cepat dan nggak boleh terlalu lama ya. Karena kalau kecepatan pakai skill 1-nya, nanti pas kalian pakai skill 3 dan belum selesai terbang, skill 1 kalian udah selesai. Jadi, laronnya bakalan nyerang apa aja yang ada deket kalian pas kalian lagi terbang. Syukur-syukur kalau nggak ada apa-apa itu, masih bisa kena hero target ya. Tapi kalau kalian lagi terbang melewati lord atau bull basur, itu nanti laronnya ya sayang banget bakalan nyerang ke target yang random, asalkan deket sama kalian. Soalnya posisi kalian itu sama target udah LDR-an ya. Jadi si laron kalian lebih milih buat nyerang yang deket kalian aja. Terus, nggak boleh terlalu lama juga pencet skill 1-nya guys. Jadi misalkan kalian pakai skill 3 dulu, memang masih bisa pakai skill 1-nya sih. Tapi nanti stack laronnya belum sampai 6 stack, karena si Matilda keburu mendarat, jadi damage-nya tuh nggak maksimal. Kalau mau paling gampang, udah gue analisa, kalian itu lihat indikator di skill 1-nya ini. Pas pakai skill 1, nanti skill 1 kalian bakalan ada tanda perboden gitu. Nah, habis tandanya hilang, langsung kalian pakai skill 3. Jadi nanti selesainya barengan guys. Pas udah mendarat, langsung para laron bakal nyerang si target ini. Terus kombo kedua, kalian pakai cara ini kalau target kabur menjauh sampai masuk turret dia. Nah, pertama tetap, kalau bisa kalian pakai basic attack spesialnya dulu, terus skill 1, habis itu skill 3. Nah, kalau lawan kalian masuk ke dalam turret, dan kalian ini kena serangan turret atau serangan apapun, kalian itu bisa pakai skill 2 pas lagi traveling-nya, jadi shield-nya si Matilda bakalan nambah tebal. Udah kelar mendarat, kalian bisa tembakin basic attack spesialnya buat dapetin peningkatan movement speed buat kabur menjauh. Ini udah terlanjur soalnya ya. Jadi kalian bisa pakai skill 2-nya itu pas dia lagi terbang-terbangan buat nambahin shield-nya. Intinya pakai skill 3 ini hati-hati juga ya, karena kalau kalian udah ngelock musuh, itu mau nggak mau bakalan tetap terbang ikutin dia kemanapun dia pergi. Skill ini nggak bisa di-cancel, palingan misalnya kalian pecat skill 3 sekali lagi buat pendaratan darurat ya, jadi nggak pakai muter-muter lama, langsung si Matilda bakalan finishing ultinya dan meluncur ke si target. Semakin jauh jarak kalian sama si target, nanti posisi terbang si Matilda bakalan semakin jauh juga dari target ya, tapi durasinya tetap sama. Oke, sekarang gue punya tips buat kalian yang mau coba pakai hero ini. Untuk skill-nya, prioritasin buat upgrade skill 1-nya daripada skill 2-nya dan pastinya skill 3-nya dong setiap udah bisa. Untuk lane-nya, kalau gue sendiri tuh lebih seneng ambil side lane ya, bisa di gold lane ataupun di XP lane, karena Jiwa Barbar gue itu lebih dominan daripada Jiwomen support temen. Tapi kalau kalian mau jadi support pun boleh, ambil di mid lane dan beli item ROM ya. Jangan lupa buat dijadiin sekalian sampai item terakhirnya biar dapetin benefit tambahan. Untuk counter-nya, nanti bakalan dibahas sama channel Charles Studios ya, pas hero-nya udah dirilis, pasti bakalan udah dibuat counter-nya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel Charles Studios, kalian bisa subs dulu sekarang biar nanti nggak repot nyari-nyarinya. Kalian itu harus pinter pakai skill 2-nya ya guys, karena skill 2-nya ini penting banget kalau misalkan kalian mau jadi support yang baik. Dan temen kalian pun harus tahu memanfaatin skill khusus dari skill 2 Matilda ini ya. Jangan sampai rebutan pakai gedesnya itu. Oke, disini gue ada beberapa kesalahan yang mungkin dilakuin sama kita yang baru coba pakai hero ini guys. Kesalahan pertama itu, kalian males bergerak. Nah, untuk hero Matilda itu nggak boleh mager ya, nggak boleh kebanyakan diem. Karena untuk kumpulin stack pasif atau skill 1-nya itu, kalian wajib banyak bergerak, jadi sering-sering aja jalan sana-sini sambil nyerang target. Kesalahan kedua itu, kalian nggak bisa kontrol jarak. Nah, si Matilda ini tuh nggak bisa berantem dempet-dempetan sama musuhnya ya, karena dia itu harus manfaatin skill 1-nya, habis itu bergerak sana-sini buat kumpulin stack laron-nya, tapi juga nggak bisa terlalu jauh sama si Doi. Karena kalian itu harus tetap kontrol supaya si Doi nggak keluar dari area skill ini. Jadi, sistem serangan Matilda itu termasuk yang nyicil-nyicil gitu, apalagi sebelum ke-unlock ultinya. Kesalahan ketiga itu terlalu napsuan, karena merasa si Matilda ini OP parah. Nah, biasanya karena nganggep si Matilda jago nge-kill, kalian nggak lihat situasi, pokoknya lihat ada musuh, pengen langsung pakaian aja ultinya. Nanti kalau musuhnya lari ke kerumunan temannya atau ke dalam turret, kalian bakal nyusul ke sana dan meninggoy, guys. Oke, langsung aja gue bakalan bahas hal penting sekalian kita lihat di contoh gameplay-nya ya. Jadi, kalau gue tuh lebih suka jaga side lane ya, guys. Bisa di gold lane ataupun XP lane. Itu nggak terlalu ngaruh banget buat si Matilda. Untuk awal-awal itu kalian unlock skill 1-nya dulu aja dan setiap clear lane, kalian harus sering bergerak-gerak ya, guys. Jadi, nyalain aja skill 1-nya sambil gerak sana-sini, sambil basic tech juga, jangan lupa ya. Jadi, stack skill 1 sama stack pasifnya bakalan lebih cepat kekumpul. Si Matilda ini early game aja damage-nya udah nggak ngotak ya, guys. Jadi, dari awal kalian wajib banget mendominasi. Manfaatin aja skill 1-nya sambil usaha buat kumpulin si laron-nya sebanyak mungkin. Terus, skill 2-nya itu kalian manfaatin buat gocek-gocek lawan plus biar dapetin shield. Basic tech spesialnya juga jangan lupa buat dipakai ke lawan. Terus, kalau misalkan kalian udah ke unlock ultinya, itu bakalan bisa lebih barbar lagi, guys. Cara kombonya itu ya yang kayak tadi gue udah dijelasin di sesi sebelumnya ya. Yang penting kalian udah tau, kalau bisa, sebelum pake ulti, kalian harus pake basic tech spesial sama skill 1-nya dulu. Supaya kalian ini bisa manfaatin momen si Matilda terbang buat ngumpulin stack skill 1-nya sama stack pasifnya lagi. Terus, skill 2 bisa dipake buat kabur kalau misalkan habis nyerang lawan. Atau bisa juga dipake buat nambahin shield si Matilda pas lagi terbang. Kalau ulti kalian lagi cooldown, pinter-pinter aja buat ngulur waktu buat nyerang lawan pake si Laron-nya. Jadi, kalian lari-larian aja pancing musuh sambil nunggu si Laron makin kekumpul buat nyerang si target itu, guys. Pake skill 2-nya juga harus mahir ya. Jadi, kalau liat ada temen yang lagi sekarat, kalian itu harus nyalain skill 2 biar mereka bisa dapetin shield. Terus, kalian juga harus jaga jarak. Jangan terlalu jauh juga supaya kalau misalkan temen kalian mau kabur, mereka bisa jadi kayak anak ayam yang lagi ngejar induknya gitu ya. Terus, menurut gue kekurangan Matilda itu cuma clear lane-nya aja yang lama banget. Jadi, misalkan base kalian udah digeruduk sama Minion, untuk bersin Minion aja tuh rasanya makan waktu yang lama banget cuy. Keburu Hylos bertumbuh besar sampai jadi Lord gitu ya. Untuk jadi support, menurut gue nggak perlu gue jelasin lagi karena intinya sama aja dan malahan lebih gampang jadi support karena kalian nggak perlu gesit-gesit amat atau barbar banget. Oke, gue rasa gitu aja tutorial kali ini. Semoga cukup jelas ya dan kalian jadi bisa manfaatin hero gratisan yang pastinya bakalan banyak banget berkeliaran di Land of Dawn. Yaudah, thank you buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa buat cek video counternya nanti di channel Charles Studios. Gue yang selim pamit dulu. See you in the next video guys. Bye-bye.